Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students What are you today? Today we are going to learn lirik song Oke, pada kebelajaran hari ini Kita akan belajar tentang lirik song Sebelum kita mau belajar tentang lirik song Bisa kamu lihat Pada kompetensi inti yang ada di layar ini Silahkan bisa digunakan Disini ada kompetensi inti 1 Sama dengan kompetensi inti 4 Silahkan bisa dipanggangi Oke, panggang ya Next, untuk selanjutnya adalah Kompetensi dasar Atau biasa disebut dengan KD Masih ingat ya KD itu kompetensi dasar Ketutuan pada materi lirik song disini Ada di KD 3.12 Di sini KD 3.12 adalah menyebutkan fungsi sosial dan perkakasaan dalam lagu Kemudian pada KD keterampilan yaitu 4.15 Itu adalah menangkap pesan dalam lagu Jadi di sini Jadi di sini nanti kamu hanya belajar tentang fungsi sosial dan menangkap pesan yang ada di dalam lagu Oke, next Di sini kalian semua juga harus memahami tentang indikator pencapaian kompetensi Di mana biasanya disitu dengan IPK IPK yang akan diajarkan di sini adalah Pada 3.12 Pada 3.12 Menidentifikasikan fungsi sosial dan perkakasaan dalam lagu Kemudian 4.16 adalah menentukan pesan dalam lagu Jadi nanti di sini ada sebuah Nanti ada nirik Nanti akan disuruh untuk menyebutkan tentang pesan-pesan yang ada di dalam lagu Di sini dulu Oke, kita tahu ya Untuk IPK yang ada di layar ini Kemudian PDA pembelajaran ini juga mempunyai tujuan pembelajaran Bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri Untuk tujuan pembelajaran pada lirik song di sini ada dua Silahkan dikacau dan dipahami pada layar ini Oke Next Sebelum kita ke material Ke materi pada lirik song Bisa kamu lihat di sini Ada sebuah gambar There is a picture I think this is nice and beautiful foto Di sini ada pertanyaan yang kamu harus bisa jawab Di sini ada yang pertama Menerangkan tentang foto yang ada di dalam kalir tersebut Yang pertama disitu ada do you know her Tiba-tiba ada yang tau ya Siapa dia Oke Kemudian disini ada who is she Next disini ada what is the title of her song Ada pertanyaan yang pertama disini ya Do you know her Do you know her? Do you know her? Mungkin sebagian dari kalian tau ini adalah Lengkai ya And then I'm sorry Number one Do you know her? Apakah kamu tentang Apakah kamu tau? Dia Otomatis jawabannya kalau tau ya Berarti yes I know Kalau tidak tau ya Berarti ya I know I don't know We see Jadi jawabannya berarti Is Lengkai And then disini number three What is the title of her song? Jujul apa saja yang ada di lakunya? Oke Seperti mungkin sebagian juga tau disini Lengkai Itu Ada beberapa judul yang dinyanyikan oleh lengkai Contohnya adalah seperti Trouble is fun And then Everyone At once And then two And any other nice song Oke Paham ya semuanya Untuk Gambar Yang ada di wajah kita Dari Gambar tersebut Disini kita bisa tau Tentang materi pembelajaran Yang akan kita Sampaikan pada hari ini Tentang lirik song Bisa kalian lihat disini Untuk materi pembelajaran Yang akan kita Berikan disini adalah Misalkan kamu baca sendiri disini Misalkan kamu baca sendiri disini Ya untuk Mandari Pembelajarannya disini Contohnya Ada Most of people like Listening to song And express people Blah 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 Disini intinya adalah Banyak orang Yang suka sekali mendengarkan Tentang Pelaku Pelaku Karena disini Pelaku itulah bisa mengungkapkan tentang Peraasaan Seperti disini They can also entertain people Biar mereka dapat menghidur orang-orang Kemudian A lot of song can give people a motivation and inspiration to improve themselves and alive Kemudian beberapa lagu juga dapat memberikan orang-orang Memberikan orang untuk sebuah motivasi dan inspirasi Inspirasi hidup dan lain-lain Jadi sangat menarik sekali kalau kita menengarkan lagu Tapi kita bisa tahu di situ Misalkan di sini ada last song Berarti di sini lagu tersebut adalah menceritakan tentang percintaan Mungkin ada lagu yang sedih Berarti di situ ya mungkin menceritakan tentang percintaan Itu menghargai pembelajaran tentang lagu Oke, next Kemudian Iya Padahal ini song Di sini juga kamu diharapkan bisa mempelajari tentang The social function of songs Jadi fungsi sosialnya pada lagu ini antaranya adalah One, two, three, four, five Ya There are five Ya 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 Yang pertama adalah To entertain the listeners Ya Di sini Song juga Di sini untuk menghibur para pendengar Terus Terus To teach moral moral neutral The lyrics of the song Untuk mengajarkan nilai moral yang dibawakan oleh lirik lagu And then to provide blablabla blablabla Ya bisa dibaca sendiri di sini Banyak sekali social function yang ada di dalam lagu Terutama di sini ya Ada lagu Tidak hanya untuk menghibur para pendengar Tapi di situ dalam lirik lagu Bisa mengajarkan tentang pesan moral Ini yang sangat penting sekali Pesan moral yang disampaikan dalam lagu tersebut Nah itu untuk the social function of song Paham ya untuk the social function of song nya Oke Next Oke Sekarang Ehm Ibu punya sebuah video Nanti kamu menurut tembakan Ehm Tembakan kemudian kamu tonton Di sini ada lagu Support this video And sing together Bisa ditonton video Dan mungkin sambil Ehm Ya Berdiri bersama Oke Please you enjoy Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.